Hai teman subscriber ku berjumpa lagi dengan saya Yulia Ratna Dewi di Yulia Ratna Dewi Channel Hai teman subscriber ku berjumpa lagi dengan saya Yulia Ratna Dewi di Yulia Ratna Dewi Channel Nah di Yulia Ratna Dewi Channel ini aku mau bikin namanya prakarya atau membuat hiasan diding mutiara-mutiara rumah kayak gitu bahannya tuh simpel banget dan cara buatannya simpel mudah dan hasilnya juga bagus jadi buat mami-mami di rumah buat bunda-bunda di rumah buat mamah-mamah di rumah buat semua teman subscriber ku yang nonton semoga video ini bermanfaat dan jangan di skip video ini kenapa karena video ini harus diikuti dari awal sampai akhir sehingga bermanfaat oke terima kasih yang udah dukung channel ini aku ucapin yang belum dukung channel ini kamu harus wajibanget namanya like comment and subscribe dan jangan lupa kamu harus wajib namanya nyalain notifikasinya oke biar kamu tahu kalau aku upload video baru selamat menonton video ini Hai nah teman subscriber ku ini tuh bahan-bahan untuk kita membuat namanya manik hiasan untuk rumah manik-manik yang pertama tentunya tuh ada manik-manik boleh warna apa aja kalau aku pakai warna putih sama warna pink 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 baby pink kayak gitu ada sapu lidi nanti kita bakal buat sapu lidi biasa ini nah lidi biasa kita bakal buat berapa tergantung dari bahan-bahan yang kita gunakan muat berapa terus ini ada namanya itu eh tutup panci apa namanya alat yang tambalan panci nah kita pakai ini buat nanti batangnya terus jangan lupa gunting buat motong nah ini tuh namanya lem tembak kalau nggak punya alat ini kalian bisa beli lemnya aja kayak gini cuma 1500 terus kan bisa lelehin dengan menggunakan lilin enggak lupa untuk spidol menandain dan ada namanya penggaris kayak gitu Ayo kita buat gimana sih caranya gampang banget hiasan rumah yang murah meriah Oke let's go langkah pertama yang kita lakukan itu nih ini di garisin dulu kayak gini terus ini taruh bahasa aja biar nggak jatuh digarisin dulu capek ya eh per setengah cm nah ini per setengah cm aja biar juga enggak terlalu gede nanti seperti setengah cm itu tuh kita bagi dua lagi gitu ini kita garisin juga kebawahnya itu cukup 10 cm aja jadi nanti bakal jadi segini-gini kayak gini kenapa soalnya kalau misalnya kepanjangan tuh nanti rada susah buat kita namanya guntinginnya nah udah kita juga bawahnya kita per setengah per setengah cm per setengah cm nah kayak gini kan biar rajin di garis boleh enggak juga enggak apa-apa terus kita gunting deh ini tuh buat apa sih tambahan pancinya itu kita gunain untuk nanti kita membalut namanya lidinya jadi biar lidinya tuh bagus kayak gitu nah setengah cm tadi tuh dibagi dua lagi kayak gini nih jadi biar enggak terlalu gede atau mau setengah cm langsung juga enggak apa-apa terserah teman subscriber berku aja kayak gitu soalnya kalau semakin besar itu tuh semakin sulit dalam melilitnya kayak gitu tadi aku udah coba kok enggak dibuat panjang aja sih Kak dari lidinya langsung kayak berapa panjangnya gitu aku udah coba ternyata lumayan melengketin gitu loh jadi rada menyulitkan ini aku juga per satu-satu per satu-satu gini juga enggak apa-apa setengahnya lagi juga enggak apa-apa Kak gitu aku ada yang kubuat per setengah ada yang kubuat persatu Hai yang penting nanti kita ngulitnya aja harus yang rapi soalnya nanti manik-maniknya itu masuknya biar rada gampangan gitu udah nih nih teman subscriber ku kan kita udah motongin ini nah abis motongin itu kita bikin lidinya ada dua cara yang pertama itu ini nih lidinya ini tuh kita usahain yang ujungnya tuh tipis terus kenapa kok kita balut ini ujungnya udah tebel itu tuh nanti makin tebel jadi manik-maniknya tuh nggak masuk kayak gitu kita buka ya terus ini kita lilitin kayak gini nah ngelilit ngelilit nah dililit-lilit santai santai aja nggak usah buru-buru sih lilit ngelilit biasa gitu diputer-puter dikit biar apa diputer-puter jadi biar lebih rapi gitu diputer-puter gimana kayak diputer-puter gini nah makan jadi kayak lebih terkesan rapi kan nih pendek 10 sendai udah kayak gini apalagi kalau misalnya pak teman subscriber ku tuh kamu dipanjang-panjangin lagi kayak gitu berarti lebih Hai lengketin lagi kan Hai nadi lilitin kayak gini tujuannya itu biar nggak terlalu besar jadi nanti monik-maniknya tuh bisa masuk di lilitin kayak gini masangnya boleh Kak kalau masangnya dipasang nggak usah dilit nggak papa tapi yang penting rapi aja soalnya kan enggak begitu bisa rapi kan jadi aku lilitin nggak gini aja kok gitu Hai nah dililitin aja pelan-pelan gitu sambil diputer-puter jadi tetap gepeng ya Hai nah gini Hai nah gini Hai nah gini Hai nah kayak gini Hai nah di lilitin ini Hai nanti jadi Denny ada sobat maaf Hai ngembilikan boleh sampai bawah boleh Hai setengah aja boleh sok mangga aja sih kayak gini nah terus udah kan kita lihat lagi nih putuskan di lilitin gini lagi nih Hai biar cakep jadi kek nggak kelihatan Oh itu lidi kayak gitu Hai nah udah kita buka lagi satu lagi nah bukan lebih gampang yang kecil-kecil kayak gini kalau yang yang rada besar itu tuh rada apa sih namanya Hai pada susah rangketnya rangkainya ngeraketnya rangkainya kayak gitu ini lagi Ayo kita lihat yang teman subscriber ku dengan bahan kayak gini bisa jadi berapa buat hiasan di rumah 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 di ruang keluarga bisa di cafe bisa dimana aja Hai murah meriah dan caranya juga gampang banget kita lihat ya teman subscriber ini bakal jadi Hai berapa banyak hai 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 terus manik-maniknya itu diusahain yang Hai rada besar ini kan ada yang lubangnya kecil yang besar rada besar aja soalnya nanti biar bisa masuk ke dalam lidinya ini hai 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 bukan aku udah bilang 10 cent ya ngelilat gini sendiri hai 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 ngomong itu jadi lebih telit-elit gini hai 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 full sampai udah selesai semuanya dililit-lilitin dulu ini cara yang pertama agak susah dingin kalau cara yang pertama itu harus pertama itu pilih manik-manik itu yang lubangnya itu besar soalnya kan mau dikasih tambelan kalau kecil itu nanti nggak masuk manik-maniknya misalnya segini terus ya lupa lem tembaknya dipanasi kita buka dulu panasin cara taunya panas atau enggak nanti dari ujung ini nih ujung ini itu tuh nanti bakal keluar cairan lemnya ini kalau yang nggak punya kayak gini ini kamu bisa pakai lilin dipanasi aja dilelehin kayak gitu ini cara yang pertama dulu ya aku kasih tau ini ada dua cara teman-teman subscriberku mau pakai cara mana aja sama aja hasilnya sama aja sih intinya kan yang penting jadi aja rapi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terpasang ini cara yang pertama ya kita coba cara yang kedua cara yang kedua tuh menurut aku yang paling gampang jadi kita masukin manik-maniknya dulu nih satu dua ini kita pol udah polkan dua satu dua dua aja dua nih terus kita kunci kuncinya pakai ini ini langsung kayak gini nih di kunci dulu nih udah kan enak 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 susah mungkin enak enak oh dari sini enak 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 tinggal disesuaiin jadi kayak gitu jadi kayak kamu lebih enak mengatur barisannya kayak gitu kalau cara yang kedua kayak gini temen subscriber ku boleh mau cara yang pertama cara yang kedua itu hampir sama aja tergantung temen subscriber ku aja lebih suka cara yang mana kalau aku sih jujur cara yang kedua kayak gini jadi lebih apa sih nangnya lebih enak aja waktu menata manik-maniknya ini putar putar akan putar putar nah kayak ini putar deh pokoknya panjang kebawahnya sini itu disusuin sama pot eh pot pas kalian dan taram tunggu ininya meleleh belum kalau udah meleleh tinggal tinggal tinggin tunggu tunggu ah udah udah panas tunggu dikit lagi udah kan terus ujungnya dikasih lagi ini terus kasih nih ya kan lebih gampang yang kedua tapi gak apa bisa teman subscribe berhubung apa yang pertama caranya sama saya nah begini tuwing 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 jadi putar 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 ya ini ini cantik 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 tinggal kita hias sampai bawah ini 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 jatuh dikasih nah udah udah keluar kayak gitu nih udah keluar kayak gini ini tinggal nih diset terus diturunin nih diset gitu terus ini juga nih set udah kan terus tinggal diturunin kayak gini disini juga sama nih ini dinaikin dikit eh diturunin dikit terus di pas naikin disini tinggal dinaikin ke atas nah langsung otomatis melem sendiri terus yang tadi yang ini juga sama yang ini juga sama nih ini tinggal dilemin gini disini tinggal di dorong disini hati-hati ya pegang ini sampai pegang ini itu kayak penghantar listrik gitu ke strum ke strum ya ampun dah sih dan pokoknya kalian harus bikin sampai segini saram jiri-jiri ini ini bagus banget kan nih manik-maniknya boleh satu ini dua kayak gini boleh tiga kayak gini ini belum aku lem ini dilem dulu hati-hati pokoknya dilem terus ini dah deh teman subscriber ini tinggal dinaikin aja nah detailnya tuh kayak gini nih nah kayak gini detailnya nah tuh nah jadi detara kayak gini maaf merada ngeblur ya tararam ih keren banget kan nah detail detailnya kayak gini hai hai teman subscriber ku berjumpa lagi dengan saya Yulia Rata Dewi kamu kalau udah sampai video ini berarti kamu udah nonton dong video aku sampai selesai terima kasih terima kasih banyak aku ucapin atas dukungannya dari teman-teman subscriber ku yang udah mendukung channel aku sehingga bisa berkembang sampai saat ini dan yang belum aku saranin langsung aja klik like comment and subscribe dan jangan lupa wajib banget nyalain notifikasinya notifikasinya biar kamu tau aku upload video baru oke dan kalau kamu punya kritik saran atau rekomendasi aku harus bikin video apa kedepannya kamu bisa kirim di email di bawah ini atau juga bisa langsung tulis dan diskusi di kolom komentar oke daaah terima kasih selamat menikmati